Kemudian, si putri ini, biarpun tak ada saksinya, tak ada buktinya, tak ada visum repartum, tak ada visum psikiatrum, dan sebagainya, tak ada CCTV-nya, tetapi semua lembaga ini, lembaga yang diduga telah terima amplop atau doa, semua berkeras mengatakan dia diperkosa. Tidak jadi diperkosa di durian tiga, pindah ke Magelang. Harusnya kalau sudah ada durian tiga, pindah ke durian empat, durian lima kan masih masuk akal, salah hitung duriannya kan begitu. Tapi kalau lompat di antar kota, antar provinsi atau akap itu terlaluan, kemudian dibilang, oh yang benar tanggal empat di Magelang. Tanggal empat kita bongkar percakapan dia dengan adik almarhum bahwa dia memuja-muja, siapa namanya? Joshua. Joshua, dipoto lagi menyetrika, kemudian dikasih caption yang sangat bagus, multitalenta, sangat luas dan sebagainya, bingung mau kasih gaji berapa, ah pindah. Gak jadi durian tiga, gak jadi tanggal empat, pindah ke tanggal tujuh. Tanggal tujuh pun kita patahkan lagi. Tanggal tujuh dia masih ajak bicara-bicara empat mata. Sampai si perempat jam, wanita mana habis diperkosa, dipanggil prianya, bicara empat mata berdua-duaan. Di kamar pula itu kan, nah kemudian nginap lagi antara tanggal tujuh sampai tanggal lapan, di rumah yang sama, tanpa membuat laporan polisi. Wanita mana, istri polisi, sudah diperkosa dan membuat laporan polisi, tapi malah nginap bersama di rumah itu, antara tanggal tujuh sampai lapan. Dan ajak bilahi, tanggal lapan masih dikawal oleh pria itu, dalam arti ini oleh almarhum, dari Magelang ke Jakarta. Inilah kebohongan, tetapi karena orang ini telah menerima terlalu banyak doa, maka doa itu menutupi hati dan pikirannya.